Oke, saya lanjutkan untuk kali ini kita akan bahas ya tentang sumber-sumber kesalahan. Kita akan lakukan tracing error mencari kesalahan mulai dari yang pertama. Seperti yang Anda lihat di sini ada error no module name Archpy. Nah, ini adalah salah satu contoh kesalahan di mana kemungkinan modul Archpy belum terinstall dengan baik ya. Atau kalau pun sudah terinstall tapi environment-nya belum di-set. Karena itu kita akan coba ya menggunakan command prompt cmd. Sekalian saya akan jelaskan juga tentang bagaimana menggunakan command prompt. Jadi saya bekerja di folder c mapping ya. Kemudian file python saya ada di sini. Kalau saya gunakan cmd. Untuk menuju ke directory c. Lakukan cd. Ya, titik 2, titik-titik. Kemudian masuk ke c. Kemudian cd. Cd ini adalah change directory. Kemudian mapping. Ini ketika kita mengetikan map. Kemudian klik tab. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk mengetahui isi dari folder kita ketikkan dir. Ini adalah foldernya. Kemudian kalau kita ingin menghapus. Sudah ada tulisannya ya. Clear screen ya. CLS. Untuk mengetes apakah python kita sudah terinstall adalah mengetikan perintah python. Kita perlu pastikan bahwa python yang kita gunakan adalah python versi 2.7. Ini sudah terinstall. Kemudian untuk memastikan apakah modul arcpy sudah terinstall dengan baik. Ketikkan perintah import. Arcpy. Ini cukup lama ya. Jadi saya akan lanjutkan ke Materi berikutnya. Setting environment. Jadi Untuk melakukan setting environment kita bisa Ketikkan kontrol panel. Kemudian masuk ke system and security. Kemudian masuk ke system. Kemudian klik advance system setting. Dan pilih environment variables. Oke kemudian disini ada dua. User variables dan system variables. Kemudian kita pilih System variables path. Kemudian kita klik edit. Nah disini saya sudah Menambahkan ya Variable Untuk Memanggil Modul arcpy dan modul python di ArcGIS Desktop 10.5 Kalau belum ada disini Maka kita bisa Tambahkan new Kemudian browse Kemudian pilih ke C Oh sebentar. Yang pertama harus dipastikan adalah Python Ini ya Jadi pastikan Python 27 Dapat dibaca oleh sistem. Sehingga ketika saya Ketika kita mengetikan Perintah python akan muncul Ini Kemudian yang kedua adalah Modul arcpy Untuk modul arcpy ini ada di Program files X86 ArcGIS Desktop dan selanjutnya Kalau saya Push ya ini Lalu Gunakan Ini anggap saja saya belum ada ya Holdernya disini Kita bisa klik new Kemudian browse C Program file ArcGIS Desktop 10.5 dan arcpy Klik ok Dan berikutnya adalah Tambahkan lagi Browse Spin Dan Tambahkan lagi ArcToolbox Script Ini saya contohkan Bagaimana cara menambahkan Ketiga Folder ini Oke Kemudian klik ok Cancel ya Kemudian Kita juga bisa pastikan Di Sound 27 ArcGIS Clip Type package Ini ada File Desktop Desktop 10.5 .pth Apabila Anda memiliki ArcMap Berbeda versi Mungkin ini Menjadi Desktop 10.4 Ini kita bisa Buka dengan Notepad Nah isinya sama ya Dengan yang tadi Nah ini Isinya sama Nah bin dan sebagainya Jadi Pastikan di dalam Direktori C Python 27 Slash ArcGIS 10.5 Slash Slip Slash Side packages Ada File ini Pastikan Isinya Seperti ini Kemudian di Sistem environment Juga pastikan Seperti Oke ini Kalau Ini mengapa Lama ya Kalau menggunakan ArcGIS Kemudian Idle Python GUI Bisa Coba ya Ini adalah Modul Bawaan Python Import Truck Kemudian Kita bisa Import ArcPy Juga Lama Coba 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 Mengapa Lama ya Kita gunakan Ini mungkin Lebih cepat Di ArcMap Ada Icon Python Klik Import ArcPy Ini sih Harusnya Sudah terbuka Ya Tidak mau Kita Menunggu Ya Mungkin Sambil Menunggu Saya Tutup dulu Sesinya Saya akan Menunjukkan Di sesi Berikutnya Intinya Bagaimana Melakukan Setting Environment Ya Silahkan Di Rewind Saja Videonya Untuk Melakukan Setting Environment Python Dan ArcPy Di Windows D Tidak M Tidak